Terkait dengan sisa peluru di dua senjata yang ditemukan oleh tim pengidik Polres. Ada dua senjata, satu blok 17 yang digunakan atau diambil dari recat, recat alias dan kemudian AS. AS ini senjata yang sebelumnya dipegang oleh Joshua. Jadi ada dua senjata yang kemudian juga jadi para milik. Nah dari senjata blok 17 itu, berkonfirmasi beberapa hal dari saksi-saksi. Bahwa salah satu saksi itu mendengar senjata itu sebelumnya diisi full oleh recat. Artinya kalau diisi full, jumlah peluru-nya adalah 17. Dan ketika tim olah TKP menghitung, sisa peluru di senjata itu adalah 12. Artinya ada lima peluru yang sudah digunakan melalui senjata blok 17 tersebut. Senjata yang dipegang oleh recat. Dan apakah lima peluru ini berkesesuaian dengan lima tembakan yang dilakukan, juga dilakukan oleh recat. Pada almarhum Joshua, itu tentu semakin membuat kita mendapatkan fakta-fakta atau kazal yang semakin lengkap. Siapa sebenarnya penembak almarhum Joshua. Khususnya lima peluru yang digunakan untuk menembak almarhum Joshua. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi untuk senjata HS juga sudah berkonfirmasi. Kalau sebelumnya, seolah-olah ada tuduhan, dalam dakwaan kan kita juga membaca, seolah-olah ada tuduhan Pak Ferdisambu membawa dan mengambil senjata Joshua sebelumnya. Tadi ada salah satu saksi yang justru mengatakan, Pak Ferdisambu memang memegang satu senjata, tapi bukan di antara blok atau HS yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Dan jenisnya sangat berbeda. Itu yang juga sudah disampaikan berulang kali. Semoga fakta-kata ini semakin membuat terang apa yang sebenarnya terjadi di tanggal 8 Juli di rumah Dufend Tidjatoss. Terima kasih telah menonton!